Intro Ya apel siaga ganjang komunis terjadi di sejumlah daerah hari ini termasuk di Jakarta Dan kita masih berbincang mengenai hal ini Ada perwakilan dari pihak DPR tadi terpotong Bang Maman melanjutkan yang tadi Yang menjadi protes adalah saat ini pembahasannya terkesan masih akan terus lanjutkan Dan hanya akan mengubah namanya saja Sementara isinya masih sama apakah benar begitu atau seperti apa sebenarnya dari DPR Begini mas saya sampaikan terkait pembahasan Saya setuju tadi disampaikan oleh Ustadz Tengku Bahwa kita tidak hanya sebenarnya menginginkan hanya ganti judul saja Tapi substansi dari isi dari ero tersebut juga harus berubah Nah sampai hari ini kami pasai Golkar terus mengawal hal tersebut Nah yang pertama terkait mengenai Eka Sila dan Prisila Tadi di awal saya sudah sampaikan ya kita berturus tuju Kalau ngapain lagi kita mesti bongkar-bongkar mundur ke belakang Proses Pancasila itu sudah melewati sebuah proses faktanya Dan harus kita hargai dan hormati juga bahwa harus kita ingat loh Bahwa Pancasila yang sekarang itu adalah kado terindah dari umat Islam Terhadap dalam hal menghargai keberagaman yang ada di Indonesia ini Artinya sudah tuntas lah kalau pendebatan mengenai hal tersebut Lalu yang kedua terkait mengenai TAP MPRS Yang pada awalnya banyak sekali aspirasi kenapa TAP MPRS tidak masuk Kita juga termasuk yang mendorong agar TAP MPRS masuk Nah artinya begini poinnya yang ingin saya sampaikan bahwa Ini ada dua hal yang harus kita pahami kita lihat Yang pertama adalah kita sepakat bahwa Pancasila itu sudah tuntas Tidak perlu lagi tidak boleh dan tidak boleh Tidak boleh didanggu buka kembali Namun yang kedua memang ada sebuah kebutuhan Yaitu terkait mengenai penguatan pelembagaan BPIT Yang sampai hari ini payung dasarnya juga tidak jelas Nah artinya konsen Partai Golkar dari awal proses ini lebih kepada Yaitu bagaimana BPIT ini bisa memberikan sebuah masukan Ataupun saran serta yang optimal untuk kepentingan bangsa ini Tanpa harus mengutik-mutik Pancasilanya Pak Asfi Warman apakah khawatiran potensi bangkitnya komunis di Indonesia ini bisa terjadi Ya saya kira itu ketakutan pada hantu ya Jadi sejak tahun 66 PKI itu sudah dibubarkan komunisme sudah dilarang Lalu kemudian ada 500 ribu orang yang terbunuh sesudah peristiwa itu Setelah itu dilakukan litsus maupun juga larangan bagi mereka yang terlibat G30S tahun 65 itu untuk menjadi pegawai negeri dan anggota ABRI Dan kemudian pada era reformasi pun masih berlaku TAP MPRS nomor 25 tahun 66 Yang itu pun dikukuhkan dengan TAP MPR nomor 1 tahun 2003 yang mengatakan bahwa TAP itu masih berlaku Jadi peluang untuk komunisme itu sama sekali tidak ada di Indonesia ini Lalu yang kedua mengenai rancangan undang-undang yang semula saya dengar itu disebut undang-undang pembinaan ideologi Pancasila Saya setuju dengan namanya itu pun juga karena kita tidak berbicara lagi tentang haluan ideologi Tapi bagaimana melaksanakan ideologi itu Nah kalau tujuannya undang-undang ini untuk memperkuat BPIP itu sangat baik Karena apa? Karena sekarang BPIP itu dibentuk dengan kepres Kalau ganti presiden itu lembaga ini bisa dibubarkan dengan cepat Tetapi seyokiannya dibentuk dengan undang-undang sehingga lebih kuat Dan dijabarkan juga tugas dari BPIP itu Ini sangat-sangat penting karena kita lihat sosialisasi atau pendidikan Pancasila ini Sejak reformasi itu menjadi terlantar karena misalnya Pendidikan Pancasila itu tidak lagi wajib di sekolah gitu Jadi kita harus kembalikan itu Walaupun caranya, cara mengajarkannya tentu harus berbeda dengan cara pada masa Orde Baru Dengan cara yang lebih komunikatif dan edukatif Itu yang diperlukan gitu Jadi ada dua hal yang ingin saya sampaikan Komunisme itu sudah jadi hantu Lalu yang kedua bahwa RUU, PIP itu Seyokiannya hanya difokuskan kepada BPIP Kepada penguatan badan pembinaan ideologi Pancasila Bicara masalah RUU, saat ini kan kondisi dari fraksi-fraksi partai di DPRnya juga sudah mulai balik kanan Tidak lagi mendukung mengenai HIP yang kita sebutkan di awal tadi Anda melihatnya seperti apa? Apakah kemudian apa yang terjadi saat ini tidak relevan lagi untuk bisa kemudian didemo atau diprotes Oleh orang-orang di lapangan? Atau seperti apa Anda melihatnya? Jadi masalahnya sekarang Undang-undang ini kan hak inisiatif DPR DPR yang mengusulkan undang-undang itu Dan DPR juga beberapa hari yang lalu tidak menarik undang-undang itu Nah silakan kalau mau dibicarakan lagi Dan saya setuju dengan apa yang disampaikan tadi oleh Saudara dari wakil rakyat dari Golkar Yang mengatakan bahwa mereka akan mencoba mengupayakan atau menjaga Supaya undang-undang ini hanya tentang BPIP Hanya memperkuat kelembagaan BPIP Saya setuju itu Karena saya juga tidak sepakat dengan misalnya Pentafsiran lagi Pancasila yang Ekasila, Trisila itu tidak perlu lagi Itu kan sudah bagian dari Pidato Bung Karno Yang sudah menjadi akhirnya tanggal 1 Juni, 22 Juni, dan 18 Agustus Ini merupakan satu kesatuan gitu Ustaz Tengku, kalau apa yang dikatakan oleh dari pihak DPR Dan juga sejarah orang ini Kalau nanti hanya dibahas soal khusus di BPIP-nya saja Apakah sudah cukup memuaskan atau tidak? Nah ini dijawab nanti itu saja ya Ustaz Tengku, kami kembali sesaat lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!